Hai, in this video, Elektromobile Surabaya kali ini kedatangan iPad Gen 7 dengan kendala LCD tidak mau tampil dan yang kedua adalah iPad Pro Gen 11 dengan kendala konektor tidak mau di charge Untuk case yang pertama, yaitu pada iPad Gen 7, teknisi kami telah menemukan masalahnya pada jalur IC LCD sehingga teknisi kami tidak perlu mengganti LCD yang baru dan hanya perlu memperbaiki jalur ICnya untuk waktunya sendiri, teknisi kita hanya memerlukan waktu setengah sampai satu jam saja sedangkan untuk case yang kedua, pada iPad Pro Gen 11 dengan kendala konektor tidak mau di charge teknisi kami perlu mengganti konektor yang baru, karena konektor yang lama sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan untuk waktu pengerjaannya, teknisi kami memerlukan waktu 1-1,5 jam untuk hasil perbaikan, bisa teman-teman lihat sebagai penutup, jika Anda membutuhkan informasi seputar harga dan juga layanan Elektromobile Surabaya bisa kunjungi situs resmi kami di www.ilmusub.com see you